Sisa Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Marioto dan Pangdam Tiga Siliwangi Maijen TNI Tri Suwandono memantau langsung proses rekapitulasi suara di sejumlah PPK di Sukabumi hari kemarin. Kapolda mengimbau kepada pendukung dapat menahan diri hingga pengumuman resmi dari KPU. Kunjungan Kapolda Jabar dan Pangdam Tiga Siliwangi itu untuk memastikan seluruh tahapan penghitungan suara dan terapat pleno di masing-masing kecamatan berjalan aman dan lancar. Kapolda juga berkoordinasi bersama penyelenggara pemilu memastikan bahwa proses penghitungan rekapitulasi suara berjalan sesuai dengan prosedur termasuk standar pengamanan kotak suara. Kapolda meminta kepada masyarakat Jawa Barat bersabar menunggu hasil penghitungan resmi selesai oleh KPU sehingga proses penghitungan bisa berjalan aman dan lancar. Saya sudah berulang kali menyampaikan bahwa masyarakat Jawa Barat, Agamis, Santun, dan Rilus. Kita tunggu. Instansi yang diberikan kebenangan oleh undang-undang untuk memegasikan hasil suara adalah KPU. Kita hormati KPU sampai dengan prosesnya selesai. Proses rekapitulasi suara ditargetkan selesai dalam 8 hari ke depan dengan penjagaan ketat dari kepolisian dan TNI. Budi Setiawan, Bandung TV